Pemirsa Wali Kota Jambi Syarifasa menghadiri pengukuhan Ikatan Wartawan Liputan Kota Jambi atau Iwako Jambi untuk periode 2023-2025. Dalam hal ini, Wali Kota Jambi Syarifasa menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Iwako atas kinerjanya selama satu dekade ini. Informasi ini sekaligus menutup berjumpaan kita kali ini, dan pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rindau Dina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV, inspirasi kita. Ikatan Wartawan Liputan Kota Jambi atau Iwako Jambi periode 2023-2025 resmi dikukuhkan oleh Wali Kota Jambi Syarifasa pada Kamis 2 November 2023 di Aula Kantor BKPSDM Kota Jambi. Pada kegiatan ini dihadiri juga oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Abu Bakar, Ketua atau Perwakilan Organisasi Pers dan Paramitra Iwako, beserta para tamu undangan lainnya. Iwako sendiri pada generasi sebelumnya hanya berupa wadah perkumpulan para wartawan di Kota Jambi, dan pada hari ini Iwako resmi dikukuhkan langsung oleh Wali Kota Jambi Sarifasa menjadi organisasi permanen. Iwako beranggotakan para wartawan aktif dari berbagai media yang bertugas di lingkup pemerintahan Kota Jambi, baik itu media cetak, media online, serta media elektronik. Dalam hal ini, Wali Kota Jambi Sarifasa menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kesejahteraan Iwako dengan pemerintah Provinsi Jambi dalam satu dekade terakhir. Menurutnya, Iwako merupakan corong bagi pemerintah atas penyampaian informasi terkait kinerja dan pembangunan yang ada di Kota Jambi. Sarifasa berharap Iwako terus menyampaikan informasi yang berimbang kepada masyarakat. Dengan harapan yang besar kepada Iwako selaku salah satu corongnya untuk kita Kota Jambi dalam hal mengedukasi masyarakat, menyampaikan informasi-informasi dan mensosialisasikan program yang akan dilaksanakan. Kemudian juga, kami juga mengingatkan juga kepada Iwako untuk tetap menjaga integritas, kemudian juga mengkritisi tapi bersifat konstruktif, konstruktif dengan mengembangkan asas-asas FEDS tentunya. Dan juga, kami juga mengucapkan terima kasih yang sudah berhubungan selama satu dekade ini, selama satu tahun dan banyak sekali membantu kami sehingga Kota Jambi seperti saat ini. Dengan penghargaan lebih kurang 350 penghargaan selama 10 tahun ini, dengan ratusan inovasi dan banyak sekali capaian-capaian prestasi, nah ini tentunya adalah peran besar daripada pihak-pihak FEDS yang selama ini mendampingkan kami. Adapun Ketua Pengurus Harian Iwako yang terpilih, Ali Ahmadi, menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah, beserta harapannya agar pemerintah terus terbuka untuk menyampaikan informasi demi adanya informasi yang berimbang. Usai kegiatan pengukuhan Iwako, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian cindera mata dari Iwako kepada Wali Kota Jambi, Sarifasa, dan diakhiri dengan ramah-tama dan sesi foto bersama. Suci Hati, Adi, Cek TV, melaporkan.